yang bernilai, relevan, dan konsisten. Jadi, ada tiga hal yang harus ada di dalam ini, teman-teman. Yang pertama, bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik target konsumen. Jadi, kalau misalkan teman-teman sering ngeliat konten marketing itu banyaknya itu tentang berjualan, ternyata enggak, teman-teman. Jadi, sebenarnya apa aja nih isinya, enggak harus berjualan, yang penting, ada tiga hal itu di dalamnya. Yang pertama, bernilai, relevan, dan konsisten. Kayak gitu, karena kalau kita lihat konten-konten di zaman sekarang kan enggak cuma jualan ya, teman-teman. Misalkan kayak tadi yang di awal, ada misalkan ini, empat langkah tepat untuk mengatasi rambut rontok. Jadi, sekarang udah banyak banget nih jenis-jenis konten yang misalkan lebih ke arah edukasi atau tips and tricks, kayak gitu. Jadi, enggak semuanya untuk perjualan sebenarnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat konten marketing. Nah, manfaatnya banyak nih. Seperti yang barusan kita bahas, ternyata enggak cuma untuk berjualan. Di sini ada empat yang paling banyak digunakan. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu adalah titik di mana sebuah brand itu lagi ngepromosiin tentang brandnya. Jadi, gimana caranya si brand ini tuh memperluas namanya. Jadi, orang-orang tahu nih tentang brand tersebut. Gimana caranya? Banyak caranya, kayak gitu. Tapi, salah satu caranya adalah si konten marketing ini. Nah, ketika customer enggak tahu nih tentang sebuah brand, brand ini punya tugas untuk membangun engagement dengan target konsumen. Makanya yang kedua, manfaat konten marketing adalah membangun engagement dengan target konsumen. Jadi, harus ada interaksi. Sebenarnya ujung-ujungnya juga penjualan sih. Cuman, di awal-awal kita harus bangun dulu interaksinya nih sama konsumen. Kayak gitu. Jadi, yang pertama meningkatkan brand awareness. Lalu, membangun engagement dengan target konsumen. Lalu, yang ketiga, manfaat konten marketing adalah menghemat budget dibanding menggunakan pemasaran tradisional. Karena kalau misalkan kita tahu ya, teman-teman, zaman dulu kan pemasaran tradisional lebih kayak ke billboard atau kayak poster-poster di jalan-jalan atau kayak TV. Nah, itu kan budgetnya banyak banget yang harus dikeluarin kan, teman-teman. Nah, sementara konten marketing zaman sekarang itu lebih ke arah banyak menggunakan media sosial di mana itu gratis. Kayak gitu. Jadi, bisa dibilang menghemat budget banget dibanding pemasaran yang tradisional. Nah, yang keempat adalah, tidak lain yang saya bukaan adalah meningkatkan konversi penjualan. Ini cuman beberapa manfaatnya aja. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi, teman-teman bisa cari di Google, nanti pasti akan lebih banyak nih manfaat-manfaat dari konten marketing. Nah, ternyata konten marketing itu dianggap efektif nih untuk membantu meningkatkan penjualan. Karena di sini ada beberapa fakta dari beberapa sumber yang berbeda nih. Yang pertama, 53% konsumen membeli produk setelah membaca artikel tentang produk tersebut di internet. Jadi, artikelnya entah tentang apa, tapi ternyata 53% konsumen itu setelah baca artikel tentang produk tersebut, ternyata dia ujung-ujungnya membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada 131 konsumen cenderung membeli produk setelah membaca konten yang mengedukasi di website brand tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, 67% konsumen membeli produk setelah melakukan pencarian di Google. Nah, ini fakta-faktanya menarik ya teman-teman. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau misalkan ternyata konten marketing itu membantu banget nih untuk meningkatkan penjualan. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih peluang karir di bidang konten marketing? Karena ternyata efektif nih konten marketing. berarti peluang karirnya besar nih. Logiknya seperti itu ya teman-teman. Ternyata benar. Karena surveinya ini sumbernya beda lagi dari expressfighter.com kalau teman-teman mau cek lebih dalam lagi teman-teman bisa tulis website-nya yang di bawah ini yang di bawah ini nih nanti teman-teman bisa baca lebih banyak lagi. Nah, 95% perusahaan B2C menggunakan konten marketing sebagai strategi pemasaran di beberapa tingkatan. Nah, apa itu B2C? B2C adalah business to customer. Jadi, ada dua nih tipe marketing. Yang pertama B2C business to customer. Yang kedua B2B business to business. Bedanya apa? Bedanya adalah ada di customer-nya siapa. Jadi, kalau misalkan aku kasih contoh aja ya. Misalkan saya adalah seorang produsen permen. Jadi, saya punya pabrik permen di mana saya menjual permen-permen saya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya mau menjual ke masyarakat luas itu berarti saya melakukan B2C business to customer. Jadi, business-nya langsung dibeli oleh customer. Nah, tapi kalau misalkan saya menyalurkan permen-permen saya ke supermarket, ke minimarket, misalkan Lottemart, Carefour, apalagi Hypermart, dan lain sebagainya, itu berarti B2C. Eh, berarti B2B. Business to business. Kayak gitu. Jadi, dari bisnis ke bisnis lagi. Kayak gitu. Jadi, dua-duanya juga marketing. Tapi, beda nih caranya. Karena yang pertama adalah customer-nya adalah customer luas, customer bebas. Yang kedua adalah customer-nya itu pebisnis. yang melakukan bisnis kembali. Nah, kalau gitu, konteksnya disini adalah 95 persen perusahaan itu sih menggunakan content marketing sebagai strategi pemasaran di beberapa tingkatan. Kayak gitu. Jadi, kebayangnya teman-teman, kalau misalkan 95 persen dari perusahaan nih ternyata udah pakai content marketing, sebenarnya berapa banyak sih peluang posisi pekerjaan yang dibutuhkan. karena misalkan satu perusahaan aja setiap hari bikin konten pasti banyak banget kan. Pasti dibutuhkan banyak sumber daya untuk membuat konten-konten tersebut. Jadi, kalau misalkan teman-teman tertarik, bisa banget nih memperdalam tentang content marketing dan terjun di bidang ini. Kayak gitu. Sebentar ya, teman-teman. selanjutnya, kenapa berkarir di bidang content marketing? Yang pertama, bisa mengasah kreativitas kamu. Karena di bidang content marketing itu kita dituntut untuk selalu berpikir di luar dari yang biasanya. Kayak gitu. Jadi, mengasah kreativitas. Yang kedua, pekerjaannya dinamis. lalu yang ketiga, bisa mengedukasi orang lain melalui konten yang bermanfaat. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan networking dengan orang lain. Kenapa kemampuan komunikasi sih, Karena sebenarnya ketika mau bikin konten itu kamu sebenarnya apa ya, nge-package sebuah komunikasi di mana komunikasinya adalah eh, beli produk kita dong. Tapi kan di-package nih, di dibikin menjadi sebuah konten. Bentuknya beda. Nah, itu juga berarti kemampuan komunikasi kamu dipakai di situ. Kayak gitu. Nah, yang kelima adalah kesempatan mempelajari hal-hal baru untuk menciptakan konten yang menarik. Kayak gitu. Nah, sekarang kita kita lihat tentang, kita belajar tentang konten marketing kairenskop. Jadi, di sini ada beberapa posisi-posisi yang menduduki bidang marketing. Kita akan, aku akan jelasin salah satu-satu. Jadi, teman-teman di, ini ya, di chat ya. yang pertama, konten marketing specialist atau konten marketer. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, di Instagram, kan banyak banget nih konten yang lewat. Kayak misalkan dari online shop, atau dari sebuah brand, atau dari, dari apapun deh, pasti banyak banget konten. Atau bahkan sebenarnya dari Instagram teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Nah, sebuah konten itu punya beberapa elemen. Yang pertama, posternya. Posternya adalah si gambarnya atau visualnya. Kalau misalkan di, di perusahaan itu kita bilangnya visual. Visualnya, itu posternya. Nah, si posternya ini, eh, si konten ini punya beberapa elemen. Yang pertama, tadi si visualnya. Yang kedua, ada si captionnya. Kalau teman-teman tahu. Nah, terus yang ketiga bisa aja ada call to action. Call to action itu kayak misalkan, ayo kalau misalkan mau download, klik link di sini ya. Nah, itu sebenarnya adalah call to action. Di mana konten tersebut mengajak customer untuk action. Nah, action itu apa? Bisa klik download, bisa follow, bisa likes, bisa dan lain-lain, banyak. Kayak gitu. Nah, dari berbagai elemen tersebut, itu sebenarnya konten marketing spesialis itu punya responsibel terhadap keseluruhan dari elemen tersebut. Kayak gitu. Jadi, untuk yang pertama, konten marketing spesialis itu bertanggung jawab secara general untuk keseluruhan konten. Kayak gitu. Nah, yang kedua, konten writer. Konten writer itu tanggung jawabnya adalah terhadap seluruh kata-kata yang ada di sebuah konten. Entah itu kata-katanya di captionnya, atau kata-katanya di visualnya, tapi konten writer itu bertanggung jawab atas seluruh kata-kata yang keluar dari sebuah konten. Kayak gitu. Makanya biasanya konten writer itu anaknya pasti suka nulis, atau anaknya communication skillnya itu bagus. Biasanya kayak gitu. Nah, apa nih kak bedanya sama copywriter? Nah, bedanya sebenarnya cuma di jenis medianya aja sih. Karena kalau misalkan copywriter itu kebanyakan lebih nge-handle blog atau artikel yang memerlukan penulisan yang cukup panjang. Karena setiap paragraf itu harus berkesin habungan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan konten writer itu lebih ke arah ya konten gitu. Lebih ke arah sebuah konten marketing. Kalau copywriter itu lebih ke arah penulisan. Jadi, bedanya gitu aja. Nah, lalu ada social media specialist. Kalau social media specialist itu lebih ke arah channelnya apa nih yang mau digunakan. Karena ternyata teman-teman, setiap social media itu punya fungsi yang berbeda-beda. Kayak misalkan TikTok dan YouTube dan Facebook dan Instagram dan LinkedIn kan semuanya beda-beda nih teman-teman ya kegunaannya. Maka, seorang social media specialist itu harus menentuin nih. Oke, ketika kita punya konten dengan tujuan jualan. Mau kita masukin ke social media yang mana nih? Gak bisa asal. Yaudah, masukin aja ke semuanya. Gak mungkin kayak gitu kan teman-teman. Terus, social media specialist juga punya tawang jawab nih ketika misalkan udah akhir bulan, nah dia harus bisa ngekstrak seluruh analisis dari sebuah social media. Misalkan dalam sebulan ke depan Instagramnya itu ternyata punya sekian likes total, punya sekian comments total, terus punya beberapa orang yang follow, beberapa orang yang nambah follow dan lain sebagainya. Jadi, analyticsnya gak cuma sekedar kecil-kecil doang, tapi misalkan analytics, misalkan analytics, apa ya, berapa, apa kata-kata yang paling sering muncul dalam sebulan kemarin di kolom comments. Misalkan kayak gitu, jadi hal-hal tersebut dianalisis untuk menjadi ini yang baru, apa namanya, konten yang baru. Kayak gitu. Teman-teman sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada SEO specialist. Apa itu SEO specialist? SEO adalah search engine optimizer. Search engine adalah Google. Jadi, teman-teman pernah gak kayak gini? Misalkan teman-teman pengen beli baju warna pink. Nah, teman-teman cari gitu di Google. jual baju warna pink. Kayak gitu. Nah, nanti pasti ada kan yang keluar adalah Tokopedia, Lazada, Shopee, atau dan lain sebagainya. Nah, seorang SEO specialist di sebuah perusahaan itu fungsinya adalah bikin supaya website kita, website perusahaan kita itu naik paling atas ketika ada orang yang mencari di Google. Kayak gitu. Seru banget kan teman-teman tentang marketing itu ternyata gak cuman sekedar konten doang dan cuman bikin konten untuk jualan ternyata dalam banget gitu. Nah, selanjutnya ada email marketing specialist. Ini lebih ke arah B2B sih teman-teman. Rata-rata B2B. Kenapa? Karena ini biasanya dipakai oleh produsen dan si bukan distribut kalau gimana. Jadi misalkan aku adalah seorang tukang ini aku punya orang bisnis baju. Nah, ternyata ternyata aku tuh punya satu produsen nih. Produsen yang biasa aku tempat aku beli kain. Si produsen A namanya. Nah, email marketing itu lebih tepatnya lebih ke arah nanti si produsen A kan yang beli gak cuman aku doang kan. Yang beli ada banyak orang. Nah, si produsen A ini yang jualan kain meteran itu dia bakal nge-email satu-satu ke orang-orang yang udah pernah beli ke dia. Jadi, ya, mau beli lagi enggak, mau beli lagi enggak. Jadi, kalau email marketing specialist lebih ke B2B dan purchasing lagi gitu. Purchasing yang tambahan. Bukan customer baru tapi lebih ke orang yang udah pernah beli ditawarin lagi nih mau beli lagi atau enggak kayak gitu. Atau email marketing itu bisa aja tentang promotion-promotion yang lagi dijalanin kayak gitu. Misalkan kalian pasti teman-teman pasti di sini di email-nya pasti banyak banget promotion kan. Kayak misalkan ada lagi promo apa travel lokal lagi promo apalagi kemarin 99 tuh pasti teman-teman di email-nya banyak banget kan tentang promosi-promosi nah kayak gitu. Email marketing specialist lebih spesifik arahnya ke email marketing. Kayak gitu. Yang terakhir ada freelance writer. Ini sama aja sebenarnya sama writer tapi ramahnya ke freelance. Jadi, sebenarnya sama aja statusnya statusnya freelance. Karena ada beberapa designer yang lebih nyaman untuk jadi freelance kayak gitu. Nah, selanjutnya content marketing career path. Jadi, jadi si career scope atau posisi-posisi yang ada di sini itu sebenarnya juga punya path-nya sendiri-sendiri. Itu gak mungkin tiba-tiba jadi senior atau gak mungkin tiba-tiba jadi apa namanya yang udah langsung naik di atas gitu. Tapi ada path-nya sendiri-sendiri. Kayak gini contohnya. Nah, yang pertama entry level atau junior. Jadi, biasanya di sini itu paraf tertentu nih apakah bagiannya visual atau bagiannya apa namanya nulis kontennya atau dan sebagainya. Nah, biasanya fokus hanya pada satu platform saja. Mengisi kontennya hanya mengisi konten di blog atau media sosial. Jadi, kenapa hanya satu? Karena ketika di entry level itu teman-teman itu diharapkan bisa mengenal dulu nih karakteristik setiap platform itu apa, setiap media sosial apa. Nanti ketika udah ngerti baru akan di konten-konten yang lain dan untuk PIC si platform yang lain juga. Gitu. Nah, setelah entry level atau junior teman-teman nanti akan nah apa jawabnya itu platform sebelum berapa tanda misalkan jenis font jadi kalau benar-benar ketika bikin konten ya di diperiksa nih semua konten itu gitu dengan tanda jadi enggak ternyata kesesuaian isi oh iya untuk di kolom Q&A jadi di resesi nanti aku jawab di resesi nah lalu ada lead atau manager ini sesudah senior tugasnya adalah yang pertama membuat strategi konten marketing dengan data driver untuk berbagai platform jadi bicaranya sudah strategi bukunya terjun langsung membuat konten lalu yang kedua tidak hanya fokus mengawasi konten tapi juga terkait hal-hal teknis seperti SEO yang tadi aku jelasin di awal lalu yang ketiga menentukan target atau KPI bawahannya lalu bertanggung jawab mengatur workflow dalam tim oke gitu nah tapi ketika udah sampai lead atau manager bisa naik lagi nih ke ini shift content officer atau VP content marketing atau director of content nah tugasnya adalah menganalisis efektivitas dan impact yang dihasilkan konten terhadap engagement penjualan retention brand awareness hingga customer behavior jadi ketika udah ada di tingkat VP teman-teman ini harus udah bisa nganalisis secara secara dari atas jadi yang dianalisis itu bukan hanya satu file tapi dua misalnya pertama efektivitas konten ini itu pengaruhnya apa ya ke engagement atau efektivitas konten ini itu gimana ya ke customer behavior jadi udah harus ada kesinabungannya terhadap masing-masing strategi yang dijalanin kayak gitu jadi nanti sesudah ada strategi-strategi yang dikasih itu ngaruh nih ke konten apa yang akan dibuat kayak gitu lalu berkoordinasi dengan tim lain seperti sales customer relation product management dan lainnya untuk mengetahui jenis pemasaran yang dibutuhkan nah tapi semua career path yang ada di sini itu tidak serta-merta akan 100% sama dengan yang nanti teman-teman akan jalanin gitu kenapa karena ada nih beberapa VP content yang membuat jadi tergantung industri dan tergantung level perusahaannya juga kayak gitu kayak misalkan kalau misalkan startup kan bisa aja ternyata VP content marketingnya masih turun langsung buat bikin konten gitu nah ini saya berkarir di bidang konten marketing langkah-langkah yang harus diambil adalah yang pertama teman-teman bisa membuat konten sendiri di blog atau dia sosial lain berlatih sekaligus mode portfolio kedua siapkan si portfolio yang ketiga pilih job yang sesuai minat dan statusnya teman-teman lalu yang keempat siapkan sekilang lalu yang kelima mulai mencari pekerjaan lewat website website carian kerja atau media sosial kayak gitu nah selanjutnya kita akan practical skill for content marketing jadi ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus cobain secara langsung baru nanti teman-teman akan kepikiran dan ngerti kayak oh gini ya ternyata caranya nah yang pertama adalah basic digital marketing yang pertama teman-teman harus bisa memahami SEO agar content blog bisa masuk ke halaman pertama Google seperti yang tadi aku jelasin di awal contohnya adalah teman-teman bisa memasukkan keyword pada judul dan 100 kata pertama dan menambahkan internal link pada isi konten atau memperhatikan struktur URL nah buat teman-teman yang tertarik terhadap SEO teman-teman akan lebih baik ketika teman-teman punya background programming nih kenapa? karena nanti kedepannya teman-teman juga akan punya responsibility terhadap link-link atau URL yang berhubungan dengan konten tersebut kayak gitu nah selanjutnya memahami algoritma media sosial seperti konten mendapat impresi bagus banyak likes komen serta meningkatkan followers kayak gitu jadi ternyata jumlah followers likes dan lain sebagainya itu gak cuman sekedar ada di situ gitu teman-teman jadi di perusahaan itu sangat dipikirkan nih teman-teman ketika level itu artinya itu nanti biarkan dan orangnya kayak gitu nah contohnya adalah kayak gini ternyata post konten di waktu yang ideal jadi sebenarnya ada nih setiap social media itu punya prime time prime time itu waktu paling banyak dimana orang-orang tuh ngebuka social media tersebut contohnya untuk twitter itu ternyata prime time-nya jam 12 siang sampai jam 3 sore kayak gitu sementara di instagram itu prime time-nya jam 6 sore sampai jam 9 malam kayak gitu atau contohnya disini membuat konten yang bisa memancing audiens dengan memberi komentar panjang untuk meningkatkan engagement nah buat teman-teman yang punya online job atau punya bisnis teman-teman bisa nih cari di google tentang prime time setiap social media masing-masing jam berapa karena semakin kesini itu bisa semakin beda teman-teman jadi misalkan disini contohnya adalah instagram itu jam 6 sampai jam 9 malam ternyata sekarang udah berubah nih teman-teman di 2019-2020 ini ternyata udah beda teman-teman gitu kenapa beda karena kebiasaan manusia juga yang berbeda kayak gitu apalagi sekarang kita lepas perbedaan atau perubahan kegiatan dari orang-orang nah perubahan ini bakal memicu juga perubahan dari si prime time itu sendiri gitu makanya kenapa ketika teman-teman belajar tentang marketing teman-teman juga sebenarnya otomatis belajar tentang customer behavior atau belajar tentang perilaku manusia kayak gitu karena karena udah jelas kalau misalkan customer kita adalah manusia kayak gitu selanjutnya ada mampu menganalisis konten dan platform yang paling efektif digunakan untuk menjalin engagement dengan target konsumen jadi contohnya kayak gini contohnya misalkan mencabuk konten blog yang paling diminati adalah tips dari banyaknya pengunjung halaman sementara konten yang paling diminati adalah instagram quiz kayak gitu jadi beda ya kan tiap sosial media tuh punya fiturnya masing-masing nah teman-teman bisa cari nih lebih banyak lagi misalkan ada fitur apa aja di setiap sosial media jadi teman-teman bisa ngebandingin nih oke ketika aku jualan pakai fitur A dan jualan pakai fitur B itu sebenarnya akan lebih efektif yang mana kayak gitu nah selanjutnya ada creative and critical thinking jadi teman-teman juga harus bisa berpikir kreatif inovatif dan out of the box dalam menciptakan konten yang menarik sesuai dengan platform yang digunakan contohnya menciptakan game interaktif dengan audience menggunakan quiz sticker di instagram story jadi misalkan kalau misalkan teman-teman tahu di instagram story bisa bisa apa namanya bisa bikin quiz pakai multiple choice gitu kan nah teman-teman mendingan cari tahu nih fitur-fitur lainnya di social media lain jadi jangan cuman instagram doang jadi misalkan teman-teman tahu di facebook itu sekarang ketika teman-teman mau posting itu bisa scheduling jadi misalkan aku mau nge-posting besok jam 10 malam nah aku gak perlu nunggu sampai jam 10 malam besok tapi aku bisa posting sekarang nah itu cuma itu bisa di schedule jadi nanti jam 10 malam besok dia akan nge-posting sendiri kayak gitu lalu yang kedua bisa berpikir kritis untuk merancang strategi konten yang dibuat khususnya dengan berbagai platform yang tersedia contohnya mencari tahu apakah konten quiz cocok untuk blog atau fitur instagram story apa yang paling cocok untuk memberikan sneak peek produk terbaru kayak gitu jadi ketika teman-teman ngerasa menganalisis fitur-fitur ini agak sulit gak apa-apa teman-teman bisa mulai dulu aja kenapa karena mulai nanti teman-teman bakal tahu sendiri jadi learning by doing jadi teman-teman bisa belajar sambil ngelakuin itu juga jadi ketika nanti gak berhasil oke dijadikan membelajaran kalau misalkan ini gak berhasil tapi jangan stop jadi langsung ngelakuin hal yang lainnya gitu nah yang ketiga adalah research jadi research disini dimaksudkan adalah ketika teman-teman stuck atau kayak bingung nih aduh komen apa lagi ya yang menarik nah teman-teman bisa banget nih research di internet atau di google nah karena apa karena research membantu menghasilkan tema konten yang menarik dan bermanfaat untuk target konsumen teman-teman juga harus kenali siapa audiensnya dan apa yang menjadi masalah mereka kemudian berikan solusi lewat konten yang dibuat contohnya adalah kayak gini kamu bekerja di sebuah marketplace untuk diskon akhir tahun segmen yang dituju adalah ibu ingat ya maka kamu reset kira-kira konten yang seperti apa yang menarik ibu-ibu muda nih nah setelah kamu reset ternyata kamu tahu jika kebanyakan ibu muda itu kerepotan dengan menjalankan tugas rumah tangga akhirnya kamu buat artikel 7 peralatan yang akan meningkatkan pekerjaan rumah tangga kayak gitu karena kalau misalnya teman-teman reset kan berarti sesuai dengan data atau fakta yang ada nah disitulah teman-teman berarti bisa dianggap konten ini berhasil kenapa? karena sudah sesuai dengan data gak cuma sesuai asumsi gitu nah yang terakhir ada writing and editing jadi kemampuan writing and editing juga diperlukan di pembuatan konten yang pertama gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target konsumen dan karakteristik platform yang digunakan contohnya kalau misalkan konsumennya adalah ibu-ibu teman-teman bisa memasukkan sapaan moms dan menggunakan dear untuk perempuan muda saat menulis caption di instagram kayak gitu lalu lalu memahami cara penulisan yang tepat atau ejaan dan penggunaan tanda baca ini standar teman-teman maksudnya kalau misalkan ejaan dan tanda baca kan udah diajarin sejak SD ya teman-teman jadi lebih diperhatiin lagi aja lalu mampu menilai dan memeriksa konten yang dibuat sebelum di publikasikan jadi ketika dirasa belum tepat sama tujuannya teman-teman harus jangan males kayak gitu nah sekarang sebelum masuk ke konten konten lagi jadinya ke materi selanjutnya aku mau voting dulu nih untuk teman-teman jadi nanti akan ada satu pertanyaan di layar teman-teman bisa dilihat nanti tinggal di jawab aja apakah yang paling yang teman-teman gunakan untuk sharing konten aku kasih waktu 2 menit ya teman-teman oke terima kasih banyak kak Regina mungkin kak sambil kita nunggu teman-teman untuk vote kita jawab dari teman-teman satu pertanyaan mungkin ya kak boleh boleh ya oke aku coba mau kakak aja kak yang bacain udah aku coba bantu untuk filter sih pertanyaan-pertanyaannya oke aku yang ini ya ya bentar oke bentar ya aku sambil iya kak gak apa-apa yuk yuk teman-teman belum voting masih banyak banget nih baru 50% dari teman-teman yang vote yuk persennya lagi sekitar 600-700 orang lagi yang masih belum kasih vote yuk teman-teman di vote sekarang oke nah ada satu pertanyaan menarik nih dari Maisyarah Rahmi Rahima nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menarik minat customer pada sebuah konten marketing nah ini atau enggaknya akan kita bahas di materi sehabis ini jadi buat teman-teman di ini ya apa namanya dilihat ya karena sebentar lagi aku ngebahas gimana konten marketing kita itu sesuai dengan data jadi enggak kita jadi enggak usah bingung nih ketika kita bikin konten marketing itu kita aduh ini kontennya bakal bagus atau enggak ya kontennya bakal menarik atau enggak ya gitu jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan data sehingga teman-teman punya posibilitas yang lebih gini kalau kan konten guna untuk audiens teman-teman kayak gitu oke teman-teman untuk voting dan ini aku coba bantu share resultnya ya Kak nah ini udah muncul Kak oke oke kita lanjut selanjutnya kita bahas tentang langkah membuat konten yang menarik tadi kan ada yang nanya nih gimana caranya bikin konten yang menarik nah sekarang kita bahas ya jadi teman-teman yang mau catat disini boleh banget buat mencatat karena ini menurut aku kayak semacam kunci untuk bikin konten kalian gitu nah yang pertama adalah tentukan tujuan konten marketingnya apa jadi simpelnya adalah oke teman-teman mau bikin konten ini buat apa karena semakin spesifik sebuah konten itu semakin baik contohnya contohnya disini ada beberapa nih yang pertama mencari traffic kunjungan website atau views di youtube jadi tergantung nih satu konten akan lebih baik apabila satu tujuannya gitu jadi misalnya teman-teman pengen kontennya itu nambahin live live dan lain sebagainya itu akan impactnya juga akan terbagi gitu jadi menurut aku ketika mau bikin satu konten itu dibikin tujuan dua boleh deh supaya lebih spesifik teman-teman bikin satu tujuan gitu nah misalnya tadi akan mencari traffic lalu ada juga yang mau perbanyak subscriber terus ada juga update atau download aplikasi lalu melakukan pembelian membuat target audience comment live comment live dan share di media sosial jadi banyak nih si tujuan-tujuannya tergantung dari teman-temannya sendiri mau tujuannya apa kayak gitu itu yang pertama ya tujuannya apa nah yang kedua adalah kenali target audience-nya ini penting banget teman-teman jadi sebenarnya yang harus diketahui ini dua ini doang nih yang paling simple tujuan kontennya apa yang kedua buat siapa si konten-konten ini karena setiap setiap media sosial bukan setiap konten teman-teman itu pasti punya audience-nya masing-masing misalkan ketika audience aku adalah anak umur 13 perempuan perempuan anak umur 13 dengan audience bapak-bapak umur 60 pasti konten yang dibuat juga pasti beda-beda nih teman-teman tergantung dari audience-nya siapa gitu misalkan misalkan anak umur 13 sekarang lebih banyak sekarang mainan tiktok ya teman-teman lagi dance-dance atau nanti tiktok kayak gitu jadi mungkin kita bisa ngebuat konten itu medianya misalkan nulisannya lebih gaul gitu lebih anak-anak jaman sekarang dan dengan tahu segmentasinya ini teman-teman juga bisa bikin si konten lebih spesifik nah tadi kan untuk anak umur 13 nih perempuan nah kalau misalkan untuk bapak-bapak umur 16 apakah bisa sama ini teman-teman gak bisa kan kata bapak-bapak jarangnya ada yang punya tiktok jarang banget ada yang punya tiktok terus yang ketika bapak-bapak ada yang punya tiktok itu jarang ada yang ngerti gimana cara jenisnya gitu karena cukup-cukup teman-teman gitu jadi teman-teman harus bisa tahu audiens teman-teman siapa oke coba evaluasi misalkan sekarang yang punya online shop nih nah yang punya online shop disini coba teman-teman sekarang kita coba mikir kritis ya kira-kira produk teman-teman itu apa oke misalkan teman-teman jualan hijab jualan hijab oke berarti target audiensnya udah spesifik banget nih yang pertama pasti perempuan yang pertama pasti perempuan yang kedua pasti umurnya daerah belasan 17 17 sampai terjenis hijab yang dijual kayak gimana kayak gitu kalau misalkan hijabnya general untuk untuk semua orang bisa nah mungkin berarti bisa dari umur 17 sampai sekitar umur 40 50-an kayak gitu jadi teman-teman bisa tahu nih ketika teman-teman lebih kritis sama produk yang teman-teman mau kasih nah nanti teman-teman juga akan tahu nih target audiensnya itu siapa kayak gitu yang tiga media kan tapi tapi menurut aku yang digunakan ini gantung dari dua hal di depan ini nih dua hal di depan ini kayak misalkan tadi tujuannya apa dan audiens siapa kalau misalkan emang tujuannya adalah jualan jualan apa ya jualan tempe misalkan coba akan jarang sekali orang-orang yang jualan tempe di blok kan di art blok nah dari itu teman-teman harus bisa lebih kritis oke tujuannya adalah jualan tempe kan gak mungkin gitu teman-teman masukin ke blok ketika emang dimasukin ke blok juga pasti ada beberapa konten yang bikin orang-orang untuk ngebuka si blok itu jadi harus bisa lebih kritis untuk menggunakan media yang digunakan kayak gitu nah lalu ini langkah-langkah membuat konten langkahnya adalah yang pertama tulis konten tema lalu penulisan tata bahasa lalu masukkan keyword yang menunjukkan seo step lalu bisa kembali konten belum dipublikasikan oke gitu nah mungkin tadi yang aku omongin itu teoretical banget ya jadi sekarang kita coba lihat deh sebenarnya penggunaannya gimana sih gitu nah contohnya adalah sekarang ada dari konten marketingnya e-commerce bernama beautybela jadi buat teman-teman disini yang gak tau beautybela itu e-commerce kecantikan jadi dia jual produk kecantikan wanita mungkin aku gak tau sih skincare makeup mungkin ya kayak gitu aku juga belum pernah beli disana nah contohnya adalah kayak gini sebuah e-commerce kecantikan bernama beautybela akan mengadakan flash sale selama 4 jam yang berlangsung pada Sabtu 20 Oktober 2020 pada pukul 16 hingga 22 diskon yang diberikan pada flash sale tersebut mencapai 70% jika berbelanja lewat aplikasi beautybela informasi ini akan dipublikasikan melalui Instagram feed maka content writer harus membuat caption terkait info nah ini adalah sebuah content yang sudah selesai menurut aku ya 80% lah 80% sudah selesai tinggal captionnya aja nah kenapa bisa dibilang selesai sekarang kita bakal mundur ke belakang sebenarnya tujuan target dan lain-lain sebelum content ini selesai itu ada apa aja nah ini kita bisa lihat ya yang pertama nah tujuan content marketing tadi kan aku sempat mention ya misalkan tujuan banyak-banyak nah kebetulan pas nih tujuan dia tuh ada dua yang pertama promosi event beauty happy hour yang dilaksanakan sabtu ya lalalala ini mempromosikan beauty happy hour yang kedua audience dia melalui untuk mendapatkan voucher discount jadi dua promosi eventnya yang kedua download tapi nah tadi kan udah tadi kan ada dua step ya teman-teman tau nih audien siapa usia 15 35 tahun lalu ses A dan B ses itu adalah sosial ekonomi status jadi kalau misalkan teman-teman mau cari lagi di google ses itu ada beberapa bukan kolom level mungkin ya A, B, C nanti A itu dianggap P kebutuhan harinya kebutuhan harinya yang lumayan banyak jadi dilihat berdasarkan income gitu nah semakin kebawah B, C, D, E kebawah itu berarti nominya eh maksudnya income income-nya semakin kayak gitu nah itu adalah target terbiasa nah coba kita pikir lagi nih teman-teman kecantikan itu bukan hal yang primer ya kan jadi misalkan pikir nih oke kita punya uang sekian kalau misalkan kita hanya punya uang sekian pasti yang diutamakan adalah makan sandang kepan lah ya teman-teman kebutuhan primer primer nah sandi kan bukan sesuatu yang harus beli ya maka dari itu itu belanya harus mikir nih berarti target konsumen gue adalah orang-orang yang income lebih gitu yang bisa memenuhi kebutuhan tersiernya kayak gitu yang diambil adalah ses A dan B yang bisa memenuhi kebutuhan hariannya plus-plus kayak gitu nah lalu media yang digunakan adalah Instagram lalu hashtag yang digunakan adalah belanja bareng Beauty Bella Beauty Happy Hour Beauty Bella nah si konten yang udah jadinya akan jadi ini nah kayak gini nih teman-teman jadi konten yang udah selesainya ini bisa kita lihat ya teman-teman tujuannya kan tadi udah jelas nih promo eventnya makanya disini jelas ada Beauty Happy Hour lalu yang kedua ngomongin tentang download aplikasinya nah itu tuh ada di captionnya kalau misalkan teman-teman baca nih captionnya kan nih the way is over Beauty Happy Hour is back discount up to 70% dari brand kecantikan favoritmu catat tanggalnya ya 1.17 Oktober 2020 hanya 4 jam so jangan sampai kelewatan ya dear tuh ada dearnya kan terus ada emoticon-emoticonnya kamu juga bisa dapat ekstra discount 20% jika berbelanja melalui aplikasi Beauty download tersedia di app store dan juga play store ya terus dia tambahin hashtag jadi kalau misalkan kita bisa analisis lebih jauh disini banyak banget apa ya decision yang dipakai karena dia udah paham nih tujuannya apa dan siapa audiensnya ketika dia tahu audiensnya misalkan perempuan oh makanya dia punya warna pink dan font-font yang dipakai juga jenis-jenis pemilihan apa namanya font-fontnya itu lebih ke arah wanita yang kayak lebih lucu-lucu gak banyak yang tebel-tebel kan biasa font yang tebel itu kayak untuk lebih menegaskan kan kayak gitu terus dia juga pakai banyak emoticon disini jadi dia tahu nih oke ketika target audiens gue yang begini terus gimana konten marketingnya kayak gitu nah sekarang kita bakal latihan nih teman-teman ini yang ditunggu-tunggu nih jadi teman-teman nanti bikin konten teman-teman di kolom Q&A sesuai dengan instruksi yang akan aku berikan jadi aku akan memberikan yang ada di awal tujuannya apa sama audiensnya siapa nah nanti teman-teman bikin nih kontennya di kolom Q&A ya nanti teman-teman deskripsi ini disitu nanti pada akhir pada akhir sesi aku baca dari hasil ceritanya kita mau ada peluncuran menu terbaru Toko Kue Almond Backhouse jadi objek salah sebetulnya adalah Toko Kue Almond Backhouse nah sebut hari Indonesia khusus Toko Kue Almond Backhouse meluncurkan dua menu baru ingat ya meluncurkan dua menu baru yaitu Serikaya Pandan Pae dan Pon menu tersebut hanya dijual sampai 31 Agustus 2020 buatlah konsep konten promosi untuk Almond Backhouse nah ini ingat ya yang pertama temanya adalah hari kemerdekaan di masa kecil jadi teman-teman harus masukin temanya ke dalam kontennya tujuannya mempromosikan dua menu baru dari Almond Backhouse targetnya laki-laki dan perempuan usia 20-35 tahun S.A.B kayaknya bisa Instagram bisa read ini gunakan versi aku sama nostalgia bareng Almond Backhouse nah coba bikin kontennya aku tunggu selama sekitar 10 menit 10 menit nanti aku bacain di kolom Q&A ya Terima kasih. 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 Oke, yuk teman-teman satu menit lagi. Untuk teman-teman perlu kami ingatkan kembali semua kegiatan yang di Zoom ini direkam ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang tadi contohnya sudah membuat konten seperti Mbak Siti Hodija atau Mbak Ninyo Mansanti. Nah, itu pasti akan dicatat ya dan akan kami laporkan ke pihak prakerja seperti itu. Jadi jangan lupa untuk membuat kontennya. Wah, ini keren banget nih teman-teman pakai emoticon juga ya. Dari Fijar Kumar lalu, wah masih banyak lagi nih dari Agus Bahrul Ullum juga. Oke. Wah, keren-keren ya teman-teman disini pada semangat nih ikut sesi Rengka Regina. Oke, teman-teman untuk waktunya sudah habis. Boleh kak mau kakak bacain atau langsung ke materi selanjutnya atau mau dibahas? Oke, jadi ada beberapa ini yang menurut aku sudah menekati banget nih dari yang dari tema dan audiensnya. Sebentar ya. Nah, ini nih contohnya. Duh sebentar kok dia naik-naik terus ya. Sebentar-sebentar. Saking banyaknya yang jawab sampai zoom aku kayak rada nge-lag gitu. Nah, sebenarnya disini kuncinya adalah ketika udah dikasih tema, itu bagus banget nih buat teman-teman yang tadi coba bikin kontennya itu. Udah ada temanya nih, hari kemerdekaan di masa kecil. Kenapa dia bikin tema hari kemerdekaan di masa kecil? Atau kenapa dia nostalgia? Sebenarnya karena si kuenya itu nostalgia juga nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih. Srikaya pandan pie dan nasar telepon. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah nge-mention. Jadi, jawaban yang menurut aku udah layak untuk bisa dijadiin konten adalah yang pertama. Ketika teman-teman bisa bikin temanya itu hadir. Jadi, kalau misalkan temanya nostalgia atau kayak tadi ada juga yang kayak apa sih, jadi kangen zaman dulu kayak gitu-gitu udah oke. Nah, yang kedua ada promosinya nih. Promosi sih dua kue itu entah diskon atau lain sebagainya. Nah, kayak gitu udah oke banget. Terus tinggal sisanya lebih ke arah gaya bahasa aja sih. Karena sekarang target audiensnya adalah 20-30 tahun. Mungkin bisa nih kita bikin ala-ala zaman dulu yang pengejaannya masih pengejaannya masih pengejaman dulu. Jadi, supaya benar-benar bisa kembali nih dulu. Kayak gitu nanti. Jadi, mungkin konten untuk Instagram story-nya bisa kayak apa namanya lagi zaman dulu ada foto segala macem nostalgia. Terus ada kue di situ gitu. Kue itu si dua kue yang mau dipromosiin. Nah, baru di Instagram feed-nya nanti teman-teman bisa nambahin. Baru bisa jualan gitu di Instagram feed-nya. Kayak misalkan mau inget sama masa kecil kamu, cobain dua menu baru dari Almond Backhouse ini. Kayak gitu. Jadi, sesimpel itu sih teman-teman sebenarnya konten untuk marketing. Nah, tergantung dari teman-teman nih tujuan sama audiensnya itu udah benar atau belum. Kayak gitu. Karena terkadang kebanyakan itu bikin konten tanpa tahu nih tujuan apa sama si audiensnya siapa. Kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi, nah. Oke. Sekarang aku akan pilih beberapa pertanyaan yang akan aku jawab. Dari, aku udah nanya ya. Sebentar. Aku cerita ya, aku udah nanya beberapa. Yang pertanyaan yang menarik nih. Bagus pertanyaannya. Aduh, sebentar ya teman-teman. Eh, kalau misalkan ada yang mau ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya langsung ditulis ya teman-teman. Oh, tadi ada yang nanya nih. Kalau misalkan mau mulai usaha, tapi sedang pandemi itu yang akan banyak dijual, kira apa yang laku? Nah, teman-teman bisa pakai jurus riset sebenarnya. Nah, tinggal riset aja nih. Atau sebenarnya berpikir secara kritis. Itu juga. Misalkan kayak gini. Oke. Ketika pandemi, orang-orang butuh apa? Yang paling gampang pasti kayak gitu ya teman-teman. Masker, hand sanitizer, terus apa lagi ya? Masker, hand sanitizer, terus cuci tangan, terus facial. Tapi kan kalau misalkan hal-hal itu udah biasa ya teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa nambahin edit value. Apa nih yang unik dari produk teman-teman? Kayak gitu. Karena menambahkan hal ini itu penting dan krusial menurut aku. Kayak misalkan yang menurut aku produk yang udah, yang bikin orang-orang tuh pengen beli. Yang pertama masker, tapi motifnya sekarang udah banyak banget kan. Udah beragam banget. Dan aku sempat kepikiran bahkan untuk jualan itu juga nih teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu sekarang kan lagi musim banget tie dye ya teman-teman ya. Jadi, di mana zaman dulu kan kita suka bikin tie dye juga tuh. Atau kayak zaman dulu tuh beberapa tahun belakangan tuh lagi hits juga nih tentang tie dye. Nah, tapi sekarang karena emang, apa namanya, si zamannya udah bergeser. Sehingga tie dye-nya itu lebih ke arah warna warna. Riset dengan biaya yang minimal. Nah, ini seru banget nih teman-teman. Karena ketika teman-teman punya YouTube atau punya sebuah sosial media yang harus konten selanjutnya, ada permasalah, siapa sih get audiens kita kayak gitu. Nah, makanya dibutuhi search dengan yang sangat minimal. Gimana caranya? Caranya, teman-teman, semudah googling. Nah, kalau misalkan teman tahu, googling itu sangat-sangat gampang dan banyak banget hal yang bisa dicari dari situ. Contohnya kayak gini, ini aku mau share sesuatu, sebar ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu, ini ya. Jadi, kalau teman-teman tahu Google Trends, jadi sebenarnya teman-teman tinggal nyari nih Google Trends Indonesia. Tuh, di sini kan banyak cara menggunakan ini, Google Trends 2020-2019. Nah, sebenarnya Google Trends itu apa? Google Trends itu adalah keyword atau apa aja nih yang banyak dicari oleh orang-orang pada tahun 2020 di Indonesia. Jadi, spesifik ya. Misalkan kita cari Google Trends Indonesia. Kita klik, keluar ini. Nah, misalkan teman-teman nyari tentang, oh teman-teman misalkan mau mulai bisnis biji kopi. Kita tulis ya, kopi. Nah, nih. Renyak banget nih. Ini ada rentang waktunya kan teman-teman tuh. Yang paling, orang-orang paling antusiasa. Terus, rasanya paling tua atau orang-orang jenuh itu. Oh, ternyata naik lagi nih teman-teman tuh. Pas, pas Agustus kemarin. Agustus kemarin ternyata naik lagi kayak gitu. Terus kayak misalkan, oh ternyata yang paling banyak nge-searching tentang biji kopi itu dari wilayah Jogja. Yang kedua dari Jakarta. Terus Banten. Terus Jawa Barat. Kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, nih ternyata banyak juga nih yang berhubungan dengan si biji kopi. Yang berhubungan dengan kopi tersebut. Apa yang nyari? Ternyata ini nih. Dagona. Dagona ternyata banyak banget orang nyari tentang data. Nah, dari sesimpel kita nge-search kayak gini aja. Kita udah bisa nih, udah bisa dapet satu. Halo teman-teman. Sepertinya ada kendala ya dengan, ada kendala koneksi internet dengan instruktur kita. Oke, ini udah ada lagi nih instruktur kita ya. Oke. Eh, tadi sampai mana ya? Tadi baru sampai Google Trends, Kak. Tadi kakak sampai bahas Google Trends. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara research dengan biaya yang minim. Oke. Jadi kan tadi sampai sini nih. Ternyata tadi kan ini dari region apa aja yang paling banyak searching nih tentang kopi. Ini kan ada 1, 2, 3. Paling tinggi adalah ini. Lalu ternyata yang paling banyak dikari adalah tentang dagona. Nah, yang pertama keywordnya adalah kopi dagona. Lalu kopi dagona copy. Lalu cara membuat kopi dagona. Jadi dari sesimpel search ini aja, kamu udah bisa satu insight nih. Insightnya apa? Ternyata orang-orang antusias banget nih sama kopi dagona. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bikin menu barunya adalah si kopi dagona ini. Kayak gitu. Itu adalah cara termudah. Karena dengan search begini aja aku ngelirin biayanya sama sekali. Kayak gitu. Nah. Nih, tadi tuh yang akhir-akhir ini lagi naik banget. Makanya di sini yang rising. Kalau yang topnya adalah ternyata ini keywordnya. Minum kopi, manfaat kopi, masker kopi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jualan masker kopi bisa banget nih di sini. Karena ternyata banyak yang antusias terhadap masker kopi. Kayak gitu. Kopi kenangan, nanti jiwa, kata kopi, gambar kopi. Kayak gitu. Jadi, bisa dicontoh dari yang barusan aku lakuin. Nah, sekarang kita move ke pertanyaan lain ya, teman-teman. Oke, udah ini. Bentar ya. Pertanyaannya. Oke, dari Novita Damayanti. Soreka mau bertanya, untuk saya yang baru mau memulai membuat konten pasti akan sulit mendapat pekerjaan. Karena perusahaan pasti akan lebih memilih orang yang sudah punya pengalaman. Bagaimana caranya caranya meyakinkan perusahaan atau orang agar yakin kalau kita memang serius dalam membuat konten. Sebenarnya, perusahaan itu bukan mencari orang, bukan mencari orang yang lebih pengalaman. Tapi, perusahaan itu mencari orang yang ada buktinya kalau misalkan dia udah bisa. Nah, buktinya apa dia udah bisa? Adalah buktinya dia sudah bekerja di beberbagai jenjang karir di konten marketing. Nah, kamu juga bisa bikin perusahaan itu percaya. Caranya adalah bikin portfolio kayak gitu. Nah, dengan bikin portfolio, kamu bisa nih, jadi ketika nanti kamu lamar jadi posisi marketing, kamu bisa menyertakan portfolio kamu. Jadi, portfolio itu semacam apa ya, karya kamu. Jadi, karya kamu, karya yang menurut kamu paling bagus itu dimasukin ke dalam sebuah kertas atau misalkan bisa digital juga, terserah, pdf bentuknya atau apapun. Nah, nanti kamu bisa sertain itu di surat lamaran kamu. Kayak gitu. Jadi, dengan melihat portfolio itu berarti bisa bikin perusahaan itu juga percaya sama kamu karena kamu punya datanya. Kayak gitu. Nah, sekarang move ya ke pertanyaan lain. Nah, dari ZB Deus Manoy. Ke aplikasi buat ngedit konten apa ya? Apa yang penting? Hal yang penting kan juga harus ada aplikasinya. Oke. Kalau buat ngedit konten yang kamu maksud adalah memvisualnya, berarti itu adalah ranah graphic designer nih. Berarti graphic designer biasanya pakai Photoshop. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Atau kalau misalkan teman-teman mau mulai dari yang gampang-gampang dulu aja, teman-teman bisa pakai Canva nih. Nih, misalkan kayak gini. Aku akan share screen lagi ya. Nah, di sini Canva ini teman-teman bisa bikin banyak hal. Misalkan teman-teman mau bikin menu. Nah, di sini menu-nya juga udah ada tempatnya nih teman-teman. Kayak misalkan kayak gini. Teman-teman apakah mau pakai yang kayak gini? Jadi, udah ada. Jadi, teman-teman tinggal ngedit-edit aja nih. Ininya apa, segala macam. Nanti ini tinggal bisa di-zoom. Nanti tinggal diganti nih sama teman-teman. Ini harganya berapa, ini namanya apa, dan lain sebagainya. Ini juga gambarnya bisa diganti. Bisa diganti semuanya. Backgroundnya juga bisa diganti. Misalkan kita mau ganti. Misalkan kita mau ganti backgroundnya ya, teman-teman. Nih, kita ganti pakai warna merah. Nah, udah nih. Keganti sendiri. Kayak gitu. Jadi, Canva ini mudah banget. Kalau teman-teman yang mau coba buat ngedit-ngedit. Terus, nah ini juga tinggal di-zoom. Canva, dan dia gratis. Dia gratis. Itu yang paling enaknya. Nah, tapi ada beberapa yang nggak gratis. Kayak misalkan kayak gini tadi nih. Nah, ini nih. Kalau teman-teman lihat, disini tuh ada watermarknya nih. Ada tulisan Canva-nya. Nah, kalau mau di-remove, biasanya. Sorry. Kalau mau di-remove, biasanya teman-teman harus bayar. Harus bayar berapa gitu. Aku nggak tahu. Tapi, kalau misalkan teman-teman udah ada di ranah yang profesional, dan menurut teman-teman, oke, bayar juga nggak apa-apa nih. Karena ini udah investasi buat teman-teman. Jadi, ntar juga banyak yang bisa dimasuk-masukin lebih banyak gitu. Kayak misalkan. Lalu yang kedua ada kelas 2 jam pahami digital marketing untuk pemulai bisnis Anda. Nah, ini nih. Buat teman-teman yang pengen tahu, aduh, harus apa lagi sih, belajar apa lagi buat ngerti tentang marketing. Karena aku coba beli ini nih. Pejam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda. Pasti ini penjelasannya lebih jelas daripada webinar kita kali ini. Jadi, bakal lebih detail, bakal lebih spesifik. Jadi, teman-teman juga pasti akan lebih terbantu. Dan yang terakhir ada ini nih. Cara mendapatkan penghasilan melalui blog. Nah, ini buat yang baru mau mulai, apa namanya, baru mau mulai karir, atau baru mau mulai jadi entrepreneur, bisa juga cobain kelasnya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti itu sekian buat pindah rauh kali ini. Terakhir ada voting tambahan. Jadi, untuk yang merasa terbantu, please banget isi votingnya dengan baik. Karena kami dari tim Skill Academy akan sangat terbantu apabila teman-teman di sini memberikan rating yang baik. Jadi, itu juga bisa dimasukkan untuk kami untuk lebih baik depannya. Nah, nanti pollingnya atau votingnya akan ada di layar teman-teman. Diklik aja. Terus, sembari teman-teman beri voting, ada beberapa pengumuman mengenai progres sehabis webinar. Nah, ini. Silahkan, Wian, boleh. Oke, terima kasih banyak, Kak Regina. Oke, teman-teman. Mari kita menunggu teman-teman memberikan vote. Di sini ada beberapa informasi penting yang kami sampaikan kepada teman-temannya. Pertama adalah tim Skill Academy membutuhkan waktu sekitar satu hari kerja setelah sesi webinar ini berakhir untuk melaksanakan proses pengumpulan dan verifikasi data ratusan ribu peserta kartu prakerja sebelum bagian webinar di dalam kelas yang teman-teman beli atau ambil itu terlihat sebagai komplit atau centang warna hijau. Jadi, kalau misalnya progres teman-teman itu satu sampai dua hari kerja masih belum terupdate, mohon sabar menunggu karena datanya teman-teman itu sudah masuk ke proses verifikasi data. Seperti itu. Namun, kalau misalnya progres teman-teman 3 sampai 4 hari kerja masih belum terupdate, teman-teman silakan langsung menghubungi pihak Skill Academy di info at skillacademy.com. Seperti itu. Lalu, yang kedua, teman-teman juga di sini harus menyelesaikan exam atau ujian akhir kelas sebelum teman-teman mendapatkan Certificate of Excellence atau Certificate Kelulusan Kelas di Skill Academy. Jadi, jangan lupa untuk menyelesaikan ujian akhir kelasnya ya, teman-teman. Lalu, yang ketiga, teman-teman juga harus memberikan dua kali rating dan ulasan yang pertama di platform Skill Academy dan yang kedua di Mitra Digital Platform tempat pembelian kelasnya teman-teman. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu, yang keempat, setelah langkah 1 sampai 3 sudah selesai, tim Skill Academy akan mengirimkan data sertifikatnya teman-teman ke tempat pembelian kelasnya teman-teman. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu, yang kelima, tim Mitra Digital Platform atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain itu membutuhkan waktu untuk koordinasi bersama manajemen pelaksana kartu prakerja sebelum sertifikatnya teman-teman muncul di dashboard prakerja. Jika masih ada isu atau kendala, silakan cek ke info at prakerja.go.id atau langsung ke bagian bantuan di aplikasi atau website Mitra Digital Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jadi, teman-teman, jika teman-teman mempunyai isu terkait dasar prakerja, teman-teman langsung menghap prakerja di info at prakerja.go.id Jadi, ini mohon dicatat ya, teman-teman, di info at prakerja.go.id atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi bantuan, pusat bantuan tempat pembelian kelasnya teman-teman. Seperti itu. Lalu, yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan rating 5 bintang untuk aplikasi Skill Academy di Google Play Store. Seperti itu, teman-teman ya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman dalam mengikuti sesi webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Regina bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan untuk Kak Regina, terima kasih banyak telah memaparkan materinya dengan begitu jelas dan aplikatif kepada kita semua. Dan untuk teman-teman, untuk pollingnya akan saya tutup ya. Oke. Wah, keren banget nih, Kak, untuk ratingnya. Berarti teman-teman di sini sudah pada paham ya sama materi yang dijelaskan oleh Kak Regina tadi. Dan untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan di bulan ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah berkarir di bidang konten marketing, semoga bisa mendapatkan referensi lebih ya dari Kak Regina. Seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk webinar pada sore hari ini sudah selesai dan akan saya tutup. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati.